Meskipun cuaca ekstrim dan sejumlah titik di Pangandaran terendam banjir, aktivitas wisata pantai masih berjalan normal. Seperti halnya di Pantai Barat Pangandaran, di momen libur panjang sekolah pada Minggu 9 Juli 2023 pagi ramai dipadati pengunjung, terlihat. Para wisatawan menyemut di bibir pantai mulai dari cagar alam pos 1 sampai pos 5 Pangandaran Sunset. Mereka sibuk liburan dengan bersantai di bibir pantai, bermain pasir, berenang dan ada juga yang sengaja menyeberang dengan perahu. Wisata ke Pasir Putih Pangandaran, bukan hanya Pantai Barat, kepadatan wisata pun terjadi di Pantai Timur Pangandaran, mulai dari Jembatan Merah Cikidang sampai Taman Wisata Alam, TWA, Pangandaran cukup ramai. Meskipun kondisi cuaca mendung atau tidak mendukung, tidak mematahkan waktu liburan pengunjung untuk berwisata di Pantai Pangandaran, satu wisatawan asal Jakarta Timur, Randy Saputra, 34, mengatakan, hari ini ia bersama rombongan teman kerjanya sengaja liburan ke Pangandaran, saya kesini bersama teman kerja. Di sini, Pantai Barat, tempatnya asyik, pantainya luas dan bisa berenang, ujar Randy saat berbincang dengan Tribun Jabar.id disela-sela liburannya di sekitar pos 2 Pantai Barat Pangandaran, Minggu, 9 Juli 2023, pagi, awalnya, memang ia bersama rombongannya mau liburan ke tempat wisata Citumang. Tadinya mau body rafting ke Citumang, tapi tadi pagi jalannya masih banjir. Jadi, sementara kita di Pantai dulu, katanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!